Halo, saya Apri, disini saya akan mengambil data yang hanya B1 saja, jadi nanti di keterangan ini akan berubah menjadi B1 Nah, berubah menjadi B1 dan apabila saya ubah nanti menjadi B3, maka terambil adalah B3 Data ini saya ambil sesuai dengan masing-masing sheet yang ada disini Jadi, ini adalah bulan pertama, ini Februari, ini Maret, dan April Seperti ini ya, disini ada batchnya juga Bagaimana caranya mengambil data di tiap sheet, simak video ini sampai selesai dan let's go Oke, untuk pertama kali, masing-masing data pada sheet tersebut kita buat dalam bentuk insertable Silahkan klik pada area datanya, kita ambil insert, kemudian kita pilih table Disini saya centang pada myTableHashHeader-nya, dikarenakan pada judul table tersebut akan saya buat menjadi header Saya oke kan, dan kita lakukan juga pada data di sheet yang lainnya Kita ambil insert, kemudian kita pilih yang table Lalu kita oke kan Nah, setelah masing-masing data tersebut, kita buat dalam insertable Silahkan kita ambil salah satu data tersebut Kita ambil menggunakan power query Kita ambil data, kemudian disini saya coba untuk mengambil datanya melalui table atau rank Di sebelah kanan, pada update step-nya akan terlihat ada source dan chunk time Biasanya untuk chunk time ini akan berubah otomatis ya Kita hapus saja Maka tinggallah pada source-nya atau sumbernya Apabila kita lihat pada sumbernya disini adalah mengambil data pada tabel kelima Kita bisa menghapus data tersebut dari name sampai content ini Kita hapus, kita delete saja Sehingga akan tampil hanya Excel current workbook Dengan cara ini, setiap table yang ada pada workbook ini akan terambil Kita klik saja, maka akan terambil seluruhnya Pada tab ini, kita lakukan saja dulu close and load Kita ambil close and load 2 Saya memilih close and load 2 Dikarenakan saya akan mengekstrak hasilnya nanti ke sheet rekapan Saya pilih pada Excel work sheet-nya Saya hapus saja datanya ini Saya pilih pada sheet rekap Disini saya akan mengekstrakannya pada sheet B5 Lalu saya okekan Saya pilih pada sheet rekapnya Akan tampil hasil dari power query tadi Apabila power query ini kita refresh Maka akan tercipta query baru Ini tabel strip 2 Nah, tabel strip 2 ini adalah nama query ya Nama query yang ini, tabel 5 Kita bisa mengedit dulu query-nya Klik kanan, lalu kita edit Nah, untuk membedakan mana yang Tabel dari hasil query dan tabel yang memang merupakan data kita Kita bisa melihat pada tabelnya Kita klik saja Nah, ini adalah tabel untuk query Sedangkan yang lain ini adalah tabel-tabel Yang memang data kita ya Data yang akan kita lakukan pencarian Dan ini pada tabel 5 juga data kita Jadi nantinya yang akan kita filter adalah tabel 5 strip 2 Kita ambil pada tanda panah ke bawah ini Lalu kita hilangkan centang pada tabel 5 strip 2 Kita okekan Kemudian pada contents Kita pilih tanda panah kiri kanan ini Agar kita bisa meng-expand data-data tersebut Di sini saya hilangkan centang pada use original column Lalu saya okekan Maka data-data tersebut akan tampil Bisa kita hapus kolom yang sekiranya kita tidak gunakan Klik kanan, lalu kita ambil sini remove Dan untuk nomor kita remove juga Karena kita akan memilih nomor baru nantinya Kemudian kita lakukan filter Di sini kita akan melakukan filter Dengan batch kita misalkan yaitu batch 1 Lalu kita okekan Kemudian kita ambil close and load Maka di sini akan tampil setiap batch 1 saja ya Nah, barulah kita buat di sini Sebuah drop down list Yang berisi batch 1 hingga batch 4 Kita ambil data Kemudian di data validation Kita pilih Kemudian saya pilih yang list Dan di sini saya buat batch 1 Batch 2 Batch 3 Dan batch 4 ya Saya okekan Maka akan tampil batch 1 Batch 2 Nah, drop down list ini Saya buat juga dalam bentuk insert table Saya insert lalu table Saya tidak buat header ya Saya okekan saja Untuk diketahui di sini Nama table-nya adalah table 7 ya Table yang drop down list ini Di sini untuk tampilannya Saya hilangkan saja Untuk headernya Jadi seolah-olah tidak ada di sini ya Tidak ada table Sebenarnya ini dalam bentuk table Kemudian data ini Saya lakukan For carry Saya ambil data Sampai saya ambil form table rank Sehingga nanti Sortsnya Itu adalah table 7 Nah, pada table 5 tadi Query table 5 tadi Apabila kita refresh Refuse preview Itu sebenarnya dia akan mengambil data Yang pada source-nya Sebelumnya kita Filter juga Jadi di sini bertambah Jadi table 7 ya Karena tadi ada penambahan Table yang merupakan Drop down list Kita lakukan filter juga Jadi pada filter raw ini Kita edit Kita ambil gear ini Nah, di sini yang kita filter Hanya table 5 Kita tambah lagi Kita ambil Dosan equal to Dan filter yang satu lagi Ada ke 7 Kita okekan Nah, jadi yang adalah 2, 3, 4, dan 5 saja Kita balik lagi Kita lihat di filter rawnya Di sini Oke Kita balik lagi Ke query yang ada Di table 7 Nah, di sini Kita hilangkan Change tab-nya Kita hilangkan juga Homemarch header-nya Jadi tinggal Sort saja Lalu pada Query-nya Kita klik kanan Dan kita Pilih Drill down Oke Setelah kita Ngambil drill down Untuk table 7 Kita copy saja Kita copy Kemudian kita Ambil table 5 Lalu pada Filter rose ini Kita ubah Pada batch 1 Kita pastikan Dengan nama Itu Table 7 Tadi Nah, otomatis Nanti yang di keterangan Itu Terambil Batch 3 Silahkan Kita ambil Close and load Di sini Saya pilih Close and load 2 Dikarenakan Untuk table 7 Akan saya gunakan Untuk only created Connection saja Lalu saya okekan Nah, otomatis Akan berubah menjadi Batch 3 Dan seterusnya Di sini Masih belum Nampak ya Nomornya Saya edit lagi Pada table 5 Klik kanan Dan saya edit Kita bisa menambahkan Kita bisa menambahkan Nomornya Kita ambil Add column Kemudian di index column Kita mulai dari form 1 Sehingga ini adalah Nomor urut Bisa saya geser ke sini Kemudian Untuk tanggalnya Kita ubah ke dalam Bentuk date Klik pada ABC123 ini Yang ada di sudut Lalu kita ambil yang date Sehingga nantinya Benar-benar tanggal Yang tampil Kemudian Saya pilih Close and load Nah Apabila saya ubah Di sini Jadi batch 1 Lalu saya refresh Klik kanan Dan refresh Otomatis Setiap data-data Yang batch 1 Yang akan tampil Dan itu Terambil dari Setiap masing-masing Seatnya Baik Dari laporan Bulan Januari Februari Di sini ada Maret Dan April Dan apabila Saya ubah Ini menjadi batch 2 Dan saya klik kanan Maka akan terambil Hanya batch 2 saja Nah Bagi teman-teman Yang ingin Query-nya hanya 1 Sebenarnya Masih bisa kita gabungkan Antara query yang ini Yaitu Tabel 5 Dan query tabel 7 Kita klik edit Kemudian pada Tabel 5 ini Kita ambil pada View Kemudian kita ambil Advanced Editor Kita copy saja ya Kita copy Yang dari short Hingga ke kolom ini Kita copy Kemudian pada Tabel 5 nya Kita ambil Advanced Editor nya juga Nah kita bisa Menambahkan Hasil Copy Paste Dari tabel 7 Tadi Kita pindahkan ke sini Source nya Di sini Diberikan peringatan Bahwa Kita harus menambahkan Koma ya Di sini Akhir kita tambahkan Koma Sehingga nanti Datanya akan Melanjutkan ya Rumus nya Melanjutkan Kemudian di sini Ternyata Variable short ada 2 Dia tidak boleh ada 2 Jadi di sini kita buat Source 2 Kemudian Dikarenakan Sini sudah berubah Menjadi short 2 Otomatis Pada sini Juga kita buat Source 2 Lalu Pada Ini Tabel 7 ini Kita ubah menjadi Kolom 1 Sesuai dengan ini Kita copy Kolom Menjadi kolom 1 Nah Sehingga tidak Tersambung lagi Ke tabel 7 ini Kita don'tkan saja Lalu Yang tabel 7 ini Bisa kita delete ya Kita klik kanan Lalu kita delete Nah Pada tabel 5 ini Bisa kita Reface preview Dan hasilnya Tidak ada error Tinggal kita Close and load Nah Jadi 1 query saja ya Kita ubah Menjadi batch 3 Lalu klik kanan Maka akan Terambil data-data Yang batch 3 saja Dengan 1 query saja Kita bisa tambahkan Refresh otomatis Dengan menggunakan Macro Kita tekan Altf 11 Pada keyboard Untuk membuka Jendela makronya Di sini Saya pilih Pada sheet 1 Yaitu rekab Sesuai dengan ini Saya double klik saja Kemudian pada Generalnya Saya pilih Yang worksheed Kemudian Di sini Saya pilih Yang change Yang terjadi Perubahan Sehingga Di sini Pada sheet bawahnya Saya bisa Hapus Jadi yang Diambil adalah Worksheed change Kemudian Di sini Saya buat Logika if Apabila Target address Jadi target address Jadi target address Sama dengan Cell c3 Jadi disesuaikan Dengan cell Top down list Di sini c3 Maka kita buat C3 Jangan lupa Diberi juga Tanda petik 2 Kita update Dengan petik 2 Lalu Kita Build Then Kita Masukkan Rumus Refresh All This workbook Refresh All Lalu Kita Tutup Dengan End if Jadi ini Kita Rapikan dulu Kita Seperti ini Rumusnya Bisa kita Closekan Sehingga Nanti Apabila kita Pilih Base 1 Di sini The book Kita lihat Di sini Kekurangan D Selalu Disbook Book Seperti ini Oke Oke Kita Oke Kita Ambil Base 2 Otomatis Berubah Menjadi Base 2 Data Base 2 Kemudian Apabila Kita Ambil Base 4 Berubah Menjadi Base 4 Data Data ini Jangan lupa Kita Save Kedalam Excel Yang Menuk Macro F12 Pada Keyboard Kemudian Kita Simpan Dalam Bentuk XLSM Seperti Ini Dan Namanya Bisa Kita Ubah Menjadi Ambil Data Tiap Seed Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Dan Tonton